Halo guys, salam kenal, aku Mama Abdul, kali ini aku mau sharing skincare hari-hari aku yang aku pakai Oke, kita lihat yuk, ini dia, ini ada mulai dari, eh awalnya tapi Mama Abdul mau cerita sedikit, awalnya Mama Abdul mulai pakai produk ini, awalnya pakai punya adik, dari adik, pencuci juga pencuci tester, ini shop tenernya, ini yang pertama kali Mama Abdul pakai Oke, terus ada, terus pakai serum yang ultimate ini, ini serumnya, udah banyak di review sama Beauty Folger juga, bagus, mantep, dan ke kulitnya tuh langsung kenceng, kenyal rasa, oke Oke, tapi Mama Abdul nggak fokus disini, terus, pertama Mama Abdul bakal kenalin dulu, buat kalian yang suka make up sehari-hari, sebelum cuci muka, kalian harus bersihkan dulu pakai cleansing ini, form ini, bersihin sampai, tapi malam hari, jangan pakai pagi-pagi, malam hari, sebelum tidur, sebelum cuci muka, bersihkan dulu pakai kapas Terus, terus baru cuci muka, cuci muka, cuci muka, cuci muka, terus ada softener atau toner, yang bisa kita kenal toner, toner, ini toner Dan serumnya Ada serumnya ini Kemarin kan Mama Abdul sebenarnya ini, krimnya tuh ada dua Ini krim ini bisa dipakai Pagi sama malam Pagi malam Tapi Mama Abdul pakai krim ini untuk malam, sementara malam Karena pagi, yang pagi, Mama Abdul pakai yang pagi ini, yang masih ada Tuh Selanjutnya, oh iya kalau malam, tadi pagi ya, tapi pagi jangan lupa pakai sunblock juga Sini ada sunblock Sunblock juga ada dua jenis Ini yang untuk kulit sensitif Dan buat anak-anak juga, ini kulit normal Ini pagi-pagi, tadi pagi-pagi udah dijelaskan yang malamnya itu ngikut Kecuali pakai sunblock Tapi ditambah pakai air cream Pakai buat di bawah mata Itu Ini urutan skincare sehari-hari Mama Abdul pakai Buat kali ini Mama Abdul mau sharing tentang tiga produk yang baru Mama Abdul beli Jadi inilah Tiga Ini ada softener Apa yang kita, eh yang sering kita terkenal itu toner Yang kita kenal toner itu harganya Rp 1.600.000 Sekitar Rp 1.600.000 Kalau serumnya Serumnya ini ultime Serumnya Di harga Rp 6.950.000 Dan terakhir krim Krimnya Di harga Rp 7.900.000 Terus kalian pasti nanya-nanya Apa alasannya Mama Abdul pilih produk ini Karena pertama Lebih Dari sebelumnya ya Kita bandingin Kita bandingin sebelum melihat produk All in one ini Sebelumnya produk itu Lebih cepat Hasiatnya Kekulitnya lebih cepat Kerasa Pertama Kenceng Kenyal Terus Lebih nyaman aja Mama Abdul kulitnya termasuk kulit sensitif Tapi Pas pakai produk ini Enggak Enggak ada Enggak ada Gater-gater Merah-merah Irritasi Enggak ada Terus yang kedua Produk ini produk Jepang Kalian tahu kan Kalau misalnya Di negara Jepang itu Terkenal dengan Ada Apa Itu Gingseng Korea ya Jepang apa ya Sakura Oh Teh hijau Teh hijau gitu ya Hasiatnya emang ada Di kandungan Di produksi shadow ini Ada Teh hijau juga Teh hijau Buat ini juga Anti agingnya Lebih Bagus Terus Yang mama Abdul rasakan Pasti Kekulit itu Lebih Kerasa Kenyal Lebih narik Pokoknya Hasilnya Lebih kelihatan Oke guys Sebelum kalian Pakai Skincare Apapun Sebaiknya Cuci muka dulu dong Jangan lupa Terus Kita Coba ini Lihat dalemnya Subtener Apa yang familiar Itu toner Toner Kita buka ya Tapi dicobain Kemuka mama Abdul Ini Texture ini Sekali aja Pencet Tuh Lebih Ini tuh Warnanya Bewek Bewek Baken White Gitu Terus Lebih Gak terlalu cair Ditarik juga Masih ada Tekstur Kentalnya Lebih lembut Kalau mama Abdul Pakai yang Softener ini Yang jenis Kayak Gak sejenis Toner Air Banget Losen Gini Langsung Langsung Kemuka Langsung Kemuka Ini Sama Abdul Kasih trik Juga ya Buat Kalau Kalian Pakai Skincare Biar Rata Sampai Ke leher Juga Kasih Ke leher Juga Gini Tangan Tuh Kalau gak Dua Gitu Dua Tangan Kalau gak Satu Tangan Gitu Diratain Disini Kalau Dua Tangan Gini Ratain Gini Ratain Terus Kebawah Tapi Kalau Kebawah Ke Samping Ini Samping Ini Pas Di Dagu Lebar Gini Biar Merata Dia Bawa Ke Atas Kalau Di Leher Kita Dari Bawa Ke Atas Ya Dari Bawa Ke Atas Pelan Pelan Aja Pakainya Biar Merata Menyerap Gitu Kan Biar Merata Kita Tunggu Berapa Menit Oh Iya Ini Kan Mama Abdul Baru Beli Soft Toner Ini Baru Sebulan Yang Lalu Tapi Mama Abdul Lebih Suka Jenis Toner Yang Cair Gini Karena Menurut Mama Abdul Lebih Simple Aja Gitu Lebih Enak Aja Pake Kapas Kepuk 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 Jadi Nunggu Juga Tidak Terlalu Lama Kayak Sejenis Cairan Liquid Kepuk Kalau Ini Lebih Cair Gitu Kalau Mabdu Sukanya Tonernya Yang Lebih Cair Tapi Selera Tapi Ini Emang Yang Lebih Bagus Sambil Nunggu Kita Diamkan Berapa Menit Semenit Sambil Merasa Nyerap Dikepuk Kepuk 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 Udah Merasa Udah Menyerap Udah Kering Ke Ini Kemuka Kita Pakai Serum 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 Aku Pakainya Biasanya Cuman Satu Ini Sekali Klik Satu Satu Semprot Aja Tekstur Teksturnya Ini Lebih Cair Lebih Cair Dan Warnanya Lebih Bening Dibanding Tadi Tadi Kan Warnanya Putih Kalau Ini Lebih Bening Aja Lebih Cair Tapi Diangkat Juga Tidak Ada Tarikan Yang Ini Yang Membentuk Coba Teratakan Biasa Bebas Ini Sela Ini Produk Produk Itu Lebih Lebih Enak Aja Di Muka Dibandingan Yang Mama Hamid Coba Di Bawanya Ya Dik Rasa Baru Sebulan Mama Mama Hamid Pakai Ini Oke Ini Serum Ambil Menunggu Kita Menyerap Kita Kepuk Kepuk Bikit Dikit Biar Lebih Menyerap Lihat Ada Perbedaan Nggak Menurut Kalian Tadi Sebelum Sebelum Pake Serum Sama Sesudah Pake Serum Lebih Itu Ya Kayak Lebih Apa Apa Namanya Mengkilat Mengkilat Gitu Ya Sambil Nunggu Serum Mama Abdul Pake Lipstick Pake Lipstick Dulu Biasanya Pake Lipstick Dulu Lipstick Terus B Ngerapin Ngerapiin Gitu Kan Soalnya Mama Abdul Kan Jarang Makeup Jadi Ya Pake Lipstick Aja Nunggu Pake Skincarenya Menyerap Udah Udah Mulai Merata Udah Mulai Menyerap Langsung Kita Pake Krim 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 Kita Buka Ya Wah Wow Wangi Sebenernya Itu Kita Colek Ada Buat Ngambil Liquid Ini Krim Ini Tapi Gak Tahu Sendok Itu Hilang Apa Karena Yaudah Pake Tangan Aja Ini Maka Sedikit Sedikit Aja Kalau Bisa Sampai Tiga Bulan Bertahan Sampai Tiga Bulan Bertahan Oke Kita Ratakan Pelan Tangan Pelan Sambil Kalau Bisa Ini Di Wijit Rata Sati Ati Ya Buat Area Mata Sensitif Banget Jadi Kita Rada Dikasih Jauh Jangan Terlalu Deket Banget Walaupun Menurut Mama Abdus Walaupun Produk Apapun Ya Yang Itu Tapi Area Mata Tuh Sensitif Banget Jadi Dikasih Jarak Buat Yang Diteral Deket Kalau Dikasih Krim Gitu Ini Bawah Terus Daerah Ini Kalau Suka Sensitif Juga Daerah Sini Jadi Pelan Pelan Aja Ininya Oke Leher Dari Bawah Ke Atas Ini Produk Luxury Ini Dipakai Pagi dan Malam Udah All in One Kalau Misalnya Pencuci Muka Sama Aja Enggak Usah Beli Lagi Yang Baru Enggak Jadi Bedanya Dtoner Soft Toner Serum Dan Krim Gitu Kalau Misalnya Sebelum Sebelumnya Yang Dibawa Ini Perbedaan Krim Yang Mama Abdul Pakai Ini Lebih Cepet Hasiatnya Dibanding Yang Dibawanya Serum Ini Juga Sama Tapi Kalau Misalnya Serum Pake Yang Ultimate Itu Lebih Membantu Cuman Perbedaannya Dikrim Aja Tapi Kalau Membuat Hasil Optimal Lebih Hasil Lebih Baik Lagi Semuanya Aja Oke Guys Sekian Sharing Kali Ini Semoga Kalian Suka Bermanfaat Dan Selalu Ikutin Video Aku Terus Ya Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Bye Bye Sampai jumpa lagi.